Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua bertemu kembali bersama saya di channel Heisty Tutorial di video kali ini saya akan membagikan video tentang cara bagaimana menggunakan rumus IF di aplikasi Microsoft Excel oke kita mulai saja rumus IF itu adalah rumus yang digunakan untuk mengambil keputusan atau menentukan pilihan dari beberapa syarat yang kita tentukan nah disini saya akan bahas 3 bentuk rumus IF yang pertama adalah rumus IF dengan 1 syarat 1 pilihan itu untuk kasus seperti ini jadi menentukan ketuntasan siswa berdasarkan KKMnya jadi kalau KKMnya terpenuhi dia dinyatakan tuntas kalau KKMnya tidak terpenuhi maka dia dikatakan belum tuntas jadi syaratnya hanya satu yaitu nilainya harus memenuhi KKM yang kedua adalah IF dengan banyak syarat satu pilihan jadi disini contoh misalnya ini untuk seleksi penerimaan karyawan di mana syarat untuk diterima itu adalah yang pertama berjenis kelamin perempuan kemudian yang kedua nilai tes minimal itu 70 kemudian yang ketiga adalah umurnya kisaran 18-30 tahun kalau memenuhi syaratnya dia diterima kalau tidak memenuhi syaratnya maka dia tidak diterima syaratnya banyak tapi pilihannya hanya satu yaitu diterima kalau tidak dipenuhi syaratnya dia dinyatakan tidak diterima dan banyak pilihan itu yang kedua dan yang ketiga adalah jika nilai yang terpenuhi adalah 90-100 maka pilihannya adalah A kemudian jika syaratnya yang termunia adalah kisaran 80-89 maka dia nilainya B kemudian jika 70-79 dia nilainya C kemudian jika kurang dari 70 dia nilainya D itu syarat rumus IF yang ketiga oke kita langsung saja sekarang kita bahas rumus IF yang pertama yaitu rumus IF satu syarat satu pilihan dan kita lihat disini KKMnya adalah 70 jadi nanti siswa yang dinyatakan tuntas adalah siswa yang memenuhi nilai 70 kalau kurang dari 70 maka dinyatakan belum tuntas jadi rumusnya adalah seperti ini sama dengan IF buka kurung nah rumus IF itu ada 3 barometer yang harus kita isi barometer yang pertama adalah logika tes atau syarat nah disini syarat untuk dinyatakan sesuai tuntas nilainya adalah harus minimal 70 maka syarat penulisan rumusnya adalah seperti ini nilai itu kan ada di C2 jadi kita klik C2 kemudian 70 itu artinya kurang dari sama dengan 70 nah kemudian kita taruh pemisahnya kalau disini itu titik koma tergantung dari permintaan komputer kalian masing-masing nah barometer yang kedua adalah value intro artinya adalah nilai jika benar jika syaratnya terpenuhi dalam hal ini jika syaratnya terpenuhi dia memiliki KKM maka dinyatakan tuntas ini saya apit dengan tanda kutip karena bentuk hasil atau keputusannya dia berupa kata atau teks kalau misal keputusan yang berupa angka atau bukan berupa teks maka tidak usah kita tambahkan tanda kutip berikutnya titik koma nah kita isi barometer yang ketiga barometer yang ketiga adalah nilai jika syarat KKM tidak terpenuhi jadi jika nilai KKM tidak terpenuhi maka dia dikatakan belum tuntas tanda kutip tutup kurung rumus ini jika kita terjemahkan ke dalam bahasa kita kurang lebihnya seperti ini jika nilainya lebih dari sama dengan 70 maka dia dinyatakan tuntas tapi jika tidak maka dia dinyatakan belum tuntas jadi titik koma yang pertama artinya maka titik koma yang kedua artinya jika tidak jika tidak itu artinya jika tidak memenuhi syarat disini sekali lagi jika nilainya lebih dari sama dengan 70 maka dia dinyatakan tuntas tapi jika tidak maka dia dinyatakan belum tuntas setelah itu kita enter kemudian kita copy ke bawah dengan cara letakkan kursor di bagian sudut kanan bawah bagian D2 setelah tanda plus muncul kemudian kita drag ke bawah atau kita tarik ke bawah seperti ini nah kita bisa lihat ya hasilnya tuntas belum tuntas 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 jadi yang belum tuntas itu ada tiga karena dia di bawah KKM kemudian jika kita menginginkan agar rumusnya dinamis ketika dirubah KKM dia langsung menyesuaikan maka rumusnya harus kita ganti jadi pada bagian angka 70 ini kita hapus kita ganti klik di bagian G3 kita klik di sel G3 kemudian setelah itu kita kunci dengan menggunakan F4 jadi keluar dolarnya seperti ini jika F4 kalian tidak berfungsi kita juga bisa menggunakan manual yaitu kita kasih dolar di depan huruf G kemudian di depan angka 3 setelah itu kita enter kemudian kita drag kebawah setelah itu kita cek langsung kita coba ganti KKM menjadi misalkan 78 jadi yang belum tuntas itu tambah 1 kemudian jika kita ganti lagi menjadi 80 jadi akan lebih banyak yang belum tuntas kemudian kita coba ganti 50 ini semuanya tuntas jadi semua akan otomatis jika kita menggunakan sel G3 oke kemudian saya misalkan lagi ini cuma misal kita hapus dulu rumusnya misalkan pada bagian rumus kita tidak menguncinya dengan F4 jadi ini tadi kan F4 ada dolarnya misalkan kita hapus dolarnya kira-kira rumusnya itu akan bergeser apa tidak ya kita coba kita hapus dulu kemudian kita enter nah kemudian kita drag kebawah jadi hasilnya itu tuntas semua ya padahal disini itu banyak yang tidak tuntas ada yang 60 ada yang 58 ada yang 60 itu seharusnya tidak tuntas kenapa ini karena rumusnya itu tadi bergeser jadi jika kita baca yang rumus pertama ini sudah sesuai jadi G3 nya itu adalah 70 tapi jika kita lihat pada rumus yang terakhir itu ini G12 G12 itu disini kosong jadi jika perbandingannya dengan kosong semuanya akan tuntas padahal disini faktanya itu yang belum tuntas ada 3 jadi F4 itu wajib atau kita harus mengunci rumusnya menjadi menjadi dolar G kemudian dolar lagi kemudian 3 jadi disini harus menggunakan F4 atau menggunakan tanda dolar supaya tidak berkeser rumusnya jadi seperti ini ya cara mengerjakan rumus IF dengan satu syarat satu pilihan kemudian rumus IF yang kedua adalah banyak syarat satu pilihan ini misalnya kasus untuk menerima karyawan jadi syaratnya adalah yang pertama itu berjenis kelamin perempuan kemudian yang kedua nilai tes minimal itu 70 kemudian syarat yang ketiga adalah umurnya harus kisaran 18 sampai 30 tahun oke kita tulis rumusnya disini sama dengan IF buka kurung karena disini syaratnya ada banyak ada lebih dari satu maka pada barometernya kita tambahkan rumus N N itu artinya dan buka kurung kita tulis syaratnya syarat yang pertama adalah jenis kelamin harus perempuan berarti sel sedua nilainya sama dengan P nah penulisan P disini harus kapital karena harus sama jika tidak sama maka nanti hasilnya juga akan beda titik koma syarat yang kedua adalah nilai tes minimal harus 70 nilai tes adalah D2 lebih besar dari sama dengan 70 kemudian koma atau titik koma tergantung dari permintaan komputer kalian masing-masing kalau disini itu mintanya titik koma jadi yang ketiga adalah umur minimal itu pisaran 18 tahun sampai 30 tahun maka disini kita tambahkan lagi n buka kurung umur itu adanya di sel E2 lebih besar dari sama dengan 18 titik koma artinya dan dan umurnya ketik lagi E2 harus lebih kecil dari sama dengan 30 kemudian kita tutup kurung ini untuk rumus n yang kedua lalu tambahkan lagi tutup kurung itu kurung tutup untuk n yang pertama ini baru syarat jadi yang ini baru barometer yang pertama syarat berikutnya titik koma atau koma nanti kita isi value if jadi nilai jika benar jadi jika semua syarat ini terpenuhi maka dia dinyatakan diterima tanda petik tanda koma ini artinya jika syaratnya tidak terpenuhi maka dia dinyatakan tidak diterima tanda petik tutup kurung tutup kurung ini untuk rumus if jadi rumus ini jika kita terjemahkan ke dalam bahasa kita kurang lebihnya seperti ini jika jenis kelaminnya adalah perempuan dan nilai tesnya lebih dari sama dengan 70 dan umurnya itu antara 18 sampai 30 tahun maka dinyatakan dia diterima tetapi jika syaratnya tidak terpenuhi semuanya maka dia dinyatakan tidak diterima kemudian enter setelah itu kita drag ke bawah atau klik dua kali pada bagian pojok kanan bawah nah disini ada yang diterima ada yang tidak diterima ada yang diterima yang tidak diterima itu karena dia tidak memenuhi syarat jadi ini tidak diterima karena dia laki-laki ini tidak diterima juga karena laki-laki terus ada juga yang tidak diterima karena nilainya itu kurang jadi harus semuanya itu memenuhi syarat jika tidak maka dia tidak diterima jadi itu merupakan rumus banyak syarat, satu pilihan kemudian rumus yang ketiga adalah if dengan banyak syarat, banyak pilihan jadi syaratnya ada banyak kemudian pilihannya juga banyak disini misalkan nilainya 90-100 itu predikatnya A, kemudian 80-89 predikatnya B kemudian 70-79 predikatnya C, lebih kurang dari 70, maka nilainya D langsung saja kita tuliskan rumusnya, sama dengan if, buka kurung nah, ini kan nilainya 90 ke atas jadi predikatnya itu A maka penulisannya gini celci 2 lebih besar dari sama dengan 90, maka nilai predikatnya adalah A jika tidak lebih dari 90, maka cek lagi jika buka kurung C2 lebih besar dari sama dengan 80 maka predikatnya adalah B dan jika tidak cek lagi jika nilainya lebih dari 70 maka predikatnya adalah C adalah C C2 lebih besar dari sama dengan 70 maka predikatnya itu C kemudian titik koma lalu tanda kutip D tanda kutip lagi kenapa langsung D? karena dia tidak termasuk dalam 3 kategori kemudian disini itu tutup kurungnya ada 3 karena ada 3 rumus IF yang terdapat disini maka tutup kurungnya itu kita kasih 3 kemudian kita enter kemudian pada bagian kanan pojok bawah kita drag ke bawah untuk mengkopinya atau kita klik 2 kali setelah tanda ini muncul nah disini hasilnya 72C 85B 90A dan seterusnya kemudian jika kita terjemahkan ke bahasa kita maka bacanya seperti ini jika nilainya lebih dari 90 maka predikatnya A maka jika tidak kita cek lagi jika nilainya lebih dari 80 maka predikatnya B jika tidak jika nilainya lebih dari 70 maka predikatnya C jika tidak memenuhi ketiganya syarat ini maka predikatnya adalah D jadi hasilnya seperti ini oke saya kira cukup untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Hasty Tutorial selamat menikmati selamat menikmati